Hai seneng ayam bro jangan lupa aku sebelah kamu Kuti terus video ini jangan lupa subscribe, like, and comment Subscribe ya! Thanks! Subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan satu hobi Kali ini kita membuat kandang ayam dua pintu dengan ukuran 120 cm dibagi dua menggunakan kayu bekas sepreten mebel sayang sekali tadi kameranya mati jadi nggak ambil pas lagi membuat rangkaian membuat rangkaiannya maksudnya ikuti terus video ini sampai habis bagaimana model kandang yang akan saya buat ini kita lagi sedang membuat pintu kandang dengan teknik pintu kandang tanpa engsel pernah saya buatkan videonya bagaimana cara membuat pintu kandang tanpa engsel tapi waktu itu kita buat dari bambu dan ini dari kayu sama aja tekniknya caranya sama saja buat engsel dan kuncinya biar lebih awet dan juga hemat disini untuk saya ulangi untuk lebar itu 50 cm dengan panjang 120 cm yang ketinggian dinding depan itu 60 cm tapi dinding belakang kita bikin 50 cm nanti di depannya lebih tinggi daripada di belakang untuk gunanya nanti apa biar kita tinggal kasih atap asbest atau seng jadi keadaannya miring biar air tidak tidak apa ya maksudnya airnya biar B bisa ngalir ke belakang kalau hujan nah gitu ya susah ya ngomongnya ya oke selanjut lagi buat kandangnya ini lagi pemasangan pintu untuk rujinya kita bikin spasi 1 cm ini dipungsikan untuk ayam sebenarnya untuk ayam anak kan kita buat agak rapat nanti kita bikin sekatan di tengah jadi kandang ini menjadi dua kamar udah pintunya sudah jadi kawan-kawan nah sekarang saatnya kita bikin kunci pintu ada pintu nggak ada kunci yang bahaya juga ya nah ini cara membuat kunci pintu oh kemarin sudah saya buatkan juga cara buat kunci pintu di video bikin engsel juga kita gabung jadi satu biar temen-temen bisa buatnya semua mana tahu kamu-tahun mau bikin kandang biar lebih hemat praktis dan juga kreatif tentunya jangan lupa buat temen-temen yang sudah nonton video saya tolong di subscribe like dan bagikan temen lain mana tahu manfaat bagi yang lain juga biar saya lebih semangat lagi buat videonya pemasangan pemasangan kunci ini mudah bener kawan-kawan tapi harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati dia bisa pecah dalam pemakuan udah jadi kawan-kawan saatnya kita mulai pemasangan tiang pemasangan tiang untuk kandang untuk tiang saya kasih tinggi 30 cm dari bawah 30 cm ya kalau mau temen-temen mau bikin lebih tinggi ya gue juga bisa karena kayu yang saya gunakan nih agak tipis jadi kalau saya bikin tinggi satunya nanti doyong diingatkan buat temen-temen kalau mau bikin kandang jangan tengah jalan ini akibatnya kalau bikin kandang di tengah jalan ada aja gangguannya oke buat temen-temen saya ingatkan kembali jangan buat kandang kandang di tengah jalan oke sudah tadi ke kita buat rangkaiannya sekarang kita buat kita gabungin jadi satu rangkaiannya dinding-dindingnya saya biasa buat kandang itu dindingnya terlebih dahulu jadi setelah dinding udah jadi baru kita lantai mau kita keramik atau mau kita aci aja nggak apa-apa biar lebih mudah aja sih udah jadi kawan-kawan itu tadi istri saya yang tercinta turut membantu ini kita lagi buat lantai lantai kita buat dengan menggunakan kayu sebetan juga full kayu ini nggak ada bambu sama sekali kita bikin dari kayu semua karena adanya kayu pesanan orangnya juga orangnya ngasih bahannya kayak gini dari kayu jadi kita buat aja masih kita bikin satu senti spasinya biar kotorannya bisa lolos ke bawah terus ayamnya juga tidak terjepit ya gunanya untuk kalau satu senti tupas bener untuk anak ayam sebenarnya anak ayam ada tips buat temen-temen yang lagi ngebok ayam bangkok atau anak ayam kampung jenisnya diusahakan 0-15 hari gunakan alas kartus atau koran untuk lantai tuh gunanya untuk beradaptasi sih biar ayamnya beradaptasi dengan lingkungan dulu dan mempermudah dia untuk makan setelah itu koran dan kardus tadi kita buang di umur 15 hari biar jari-jari kaki ayam itu bisa mencekram lantai tadi yang yang udah kita bikin spasi satu senti karena sering terjadinya kelumpuan karena jari ayam tidak bisa bermain atau tidak bisa mencekram terutama ayam bangkok yang sering bener kelumpuhan karena terlalu lama menggunakan lantai alas koran atau kardus ataupun papan yang terlalu rapat oke itu aja tips dari saya teman-teman buat anak-anak yang bangkok yang ngebok ini lantainya udah hampir jadi kawan-kawan jadi lantainya tadi kita tinggal bentuk luar kemudian kita pasang sangat mudah sekali teman-teman pasti bisa ngelakuinya membuatnya jika kawan-kawan ada kritik atau saran atau ada ada yang mau ditanyakan tinggal dibikin komentar di kolom bawah nanti di video saya insya Allah saya akan jawab karena kritik saran dan komentar kawan-kawan adalah sangat membantu bagi saya agar membuat channel ini lebih baik lagi ke depannya sekarang kita tinggal buat sekatan untuk di tengah biar menjadi dua ruangan untuk kandang ini misalkan di tempat teman-teman ada tempat pembuat kusen mebel itu banyak sekali kayu-kayu bekas sebetan atau irisan-irisan dari mebel itu biasanya dibuang itu kayunya bagus-bagus kawan-kawan jarang sekali orang yang bikin kusen itu dengan kayu yang kualitasnya rendah biasanya kualitasnya sangat bagus sekali ini aja tadi kita paku melewet terus karena keras bener kayunya ada kayu jati juga albasia akasya ada kayu durian macam-macam namanya juga barang bekas ya kan tapi berkualitas untuk menghemat juga dan juga kayunya juga ukurannya bagus-bagus buat katanya mudah sekali tinggal kita ukur ukur porosnya sesuai dengan polumenya jadi tinggal kita masukkan bread nah ikuti ukurannya pas pasti mudah masuknya juga pas tinggal kita paku pojok-pojoknya jadi dia kuat sengaja untuk bagian atas atau atap tidak saya pasang karena konsumen yang mesan kandang ini udah punya atap sendiri asbest atap itu nanti katanya akan dipaku sendiri sama dia jadi tinggal ditaruh di atas ditumpuk nanti asbestnya dipaku karena dudukan yang sudah saya buat bentuknya miring seperti itu nah udah jadi kawan-kawan semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang mau buat kandang dengan bahan dan bentuk semoga terinspirasi jangan lupa subscribe dan komennya biar channel ini semakin berkembang saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati